Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin pembahasan Matematika EJU tahun 2017. Di video sebelumnya Koko udah bahas seksion pertama, di video ini Koko akan bahas seksion keduanya. Seksion kedua ini ada dua soal juga. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Soal yang pertama dia bilang, misalkan A and B, be rational numbers and let P be a real number. Jadi A sama B adalah bilangan rasional, sedangkan P adalah suatu bilangan real. So, consider the quadratic equation ini, which has a solution X equals to this. Jadi X equals to, this is a solution of quadratic equation di atas. And consider the inequality, bla bla bla. Jadi yang kita akan consider di sini adalah, satu quadratic equation dan satu inequality. Kita tinggal lihat step yang dia udah sediakan. First, we are to find the values of A and B. Jadi mula-mula Koko pengen cari nilai A dan B. Ketika kita rasionalisasi penyebut dari X yang merupakan solusi dari quadratic equation tersebut, kita akan dapat apa? Jadi pertama kita akan rasionalisasi bentuk itu. Cara kita rasionalisasi adalah, kita kalikan conjugate-nya atau bentuk sekawannya. Akar 5 min 2, itulah conjugate-nya. Dibagi akar 5 min 2. Kalau dirasionalisasikan, kaliin aja satu per satu. Kita akan ketemu 5 tambah akar 5 minus 6, itu Koko langsung kaliin. Dibagi dengan 5 min 4, yaitu 1. Dengan demikian, hasil rasionalisasinya adalah akar 5 min 1 per satu. Atau akar 5 minus 1. Itulah A sama B-nya. Jadi A sama B adalah 5 dan 1. A, B. Kemudian, since this is a solution of equation 1, karena akar 5 min 1 adalah solusi dari persamaan pertama, by substituting this in 1, we have apa? Sekarang kita akan substitusikan bentuk tersebut ke equation pertama. Yang kita dapat adalah, kalau Koko substitusi, X-nya kita ganti akar 5 min 1, kuadratin dan simplify, nanti at the end kita atur posisinya. 5 dikurang 2 akar 5, ditambah 1, ditambah akar 5A, dikurang A, ditambah B, sama dengan 0. Lihat bentuk tersebut. Kita pengen min A plus B-nya di depan. Jadi disusun aja. Minus A plus B, setelah itu plus C, C-nya pasti suatu angka di sana. Kalau Koko lihat, C-nya pasti 5 tambah 1, yaitu 6. Minus A plus B plus 6, sisanya kita faktorize root 5-nya. Plus root 5, A minus 2, equals to 0. Kalau disusun lagi sedikit, root 5-nya, pindahin posisinya ke belakang, kita akan dapat minus A, plus B, plus 6, plus A minus 2, root 5, equals to 0. Dengan demikian, C, D sama I-nya kita juga ketemu. C-nya 6, D-nya 2, dan I-nya 5. C, D, I. Itu adalah 6, 2, dan 5. Berikutnya, hence we see that A equals to berapa dan B equals to berapa. Dari equation yang kita udah tulis, kita bisa lihat, supaya equation ini equals to 0, supaya ini semua sama dengan 0, maka Koko boleh anggap minus A plus B plus 6 harus equals to 0. Jadi bentuk ini harus sama dengan 0, dan bentuk di dalam bracket ini harus sama dengan 0. jadi satu lagi, A minus 2 harus equals to 0. Kenapa harus semuanya sama dengan 0? Karena sisi sebelah kanannya itu adalah 0. Jadi expression sebelah kiri ini harus 0 juga. A minus 2 equals to 0, kita akan dapat A-nya 2. Ketika A-nya 2, substitute ke persamaan di atasnya. maka kita akan ketemu min 2 plus B plus 6 sama dengan 0, dengan kata lain B-nya adalah minus 4. Jadi F-nya 2, GH-nya adalah min 4. kita sudah dapat nilai A dan B seperti objektif dari soal ini. Dia bilang we are to find the values of A and B. Berikutnya, kita ingin mencari nilai bilangan bulat P paling kecil. Smallest integer P such that both solution of equation 1 satisfy inequality 2. Jadi sekarang tujuan kita adalah ingin mencari nilai P yang paling kecil. Supaya solusi dari equation pertama itu bisa memenuhi inequality yang kedua. When we solve inequality 2, we have bla bla bla. Ketika kita mencari solusi dari persamaan yang kedua, kita akan dapat apa? Persamaan kedua ini kalau Koko tulis x plus 1 less than less than 2x plus p plus 3 2x plus p plus 3 Kalau kita isolate x-nya to the right hand side, kita akan dapat 1 minus p minus 3 less than x atau Koko boleh bilang x-nya more than minus p minus 2. itulah i-nya. Jadi i-nya adalah 2. Since both solution of equation 1 satisfies this, dia bilang, karena 2 solusi dari persamaan pertama memenuhi ini, memenuhi ini itu berarti memenuhi inequality ini, we see that P itu more than berapa? Di sini dia bilang both solution of equation 1. Sedangkan kalau diteliti kita baru dapat 1, yaitu root 5 minus 1. Nah, karena salah satu solusinya adalah root 5, root 5 ini adalah suatu bentuk akar, tanpa mencari solusi dari persamaan ini, Koko udah tahu satu solusinya lagi pasti negatif root 5 negative 1. Kenapa bisa seperti itu? Ingat-ingat formula kuadratik untuk mencari root. formulanya min B plus minus akar blablabla. Jadi, kalau kita dapat satu positif di sini, di sini bagian positifnya, satu lagi tanpa cari lebih jauh pasti negatifnya. Jadi, Koko boleh tulis di sini both solution untuk equation 1 itu adalah min 1 plus minus akar 5. Jadi, nggak usah dicari lagi. Kita udah tahu solution-nya adalah both solution-nya itu adalah X sama dengan plus minus akar 5 min 1. Jadi, ada dua solusi di sana. Sekarang, kita akan substitusikan kedua solusi tersebut ke inequality yang kita udah cari sebelumnya. Koko tulisnya di bagian bawah aja. When X equals to root 5 minus 1, maka kita akan dapat P-nya adalah Koko substitusi satu per satu supaya nggak bingung. X itu more than minus P minus 2. X-nya adalah root 5 minus 1. More than minus P minus 2. Maka, kalau dihitung, kita akan dapat P itu more than minus root 5 pindah ruasin ke sebelah kanan, minus 1. Minus root 5 minus 1. Ini solusi yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ketika X-nya minus root 5 minus 1. When X equals to minus root 5 minus 1. Kita substitusi lagi ke I inequality yang sama. Kita akan dapat minus root 5 minus 1 more than minus P minus 2. Dengan kata lain, kita ketemu P-nya more than root 5 minus 1. Nah, dari dua pertidak samaan ini, satu akar 5 minus 1. Satu lagi akar 5 minus 1. Kalau kita gambar sedikit, dia punya number line. kurang lebih kau akan ketemu bentuk yang seperti ini. Min akar 5 minus 1 pasti di sebelah kiri. Akar 5 minus 1 pasti lebih positif. Kalau digambar number lainnya, dua-duanya more than, kita akan dapat posisi seperti ini. Dengan demikian, solusinya adalah yang terkena dua kali arsiran, which is bagian ini. Maka dengan kata lain kita udah tahu, pi-nya pasti lebih dari akar 5 kurang 1 maksudnya ya. Ini negatif. Min akar 5 dikurang 1. Itulah j sama k ya. Jadi j nya 5, k nya 1. terakhir, hence the smallest integer pi is berapa? Kita mau cari integer pi yang paling kecil, di mana pi itu more than root 5 minus 1. Root 5 ini kalau kita kira-kira ini pasti 2, sekian. 2, sekian dikurang 1, sekian itu pasti 1, sekian. Jadi pi-nya more than 1 point blablabla. karena kita ngomongin integer, pi-nya kita bisa dapat yaitu 2. Itulah si L. Jadi L ini adalah 2. Nah, ini pembahasan untuk soal yang pertama dari seksion kedua. Berikutnya, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua, dia bilang consider the quadratic equation ini. kita punya suatu quadratic equation. Misalkan A dan B itu adalah bilangan real yang memenuhi kondisi seperti itu. Jadi 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada B, dan B-nya lebih besar daripada 2. A less than B, B more than 2. Yang kita mau lakukan adalah kita ingin mencari nilai A dan B supaya range of values of the function y equals to f range dari ini on A less than x less than B is A less than or equal to y less than or equals to B. Jadi kita pengen cari nilai A dan B supaya rentang nilai y-nya itu diantara A sampai B. Saat x-nya juga A sampai B. Jadi ini info penting yang Koko akan highlight. Nah since the equation of the axis of symmetry of the graph is bla 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 tujuannya adalah kita ingin mencari axis of symmetry terlebih dahulu axis of symmetry itu adalah minus B over 2A Jadi kalau ditulis di sini x itu adalah minus B over 2A B nya itu minus 3 over 2A 2 times 3 over 4 Kalau kita hitung x symmetrical nya adalah 2 Itulah si M Jadi M nya 2 Nah karena axis of symmetry nya ada di posisi x sama dengan 2 maka kita akan bagi kasus ini atau soal ini menjadi 2 kasus Kasus pertama adalah saat A more than or equal to M M itu tadi 2 Jadi kasus pertama kalau Koko tulis kita akan lihat kondisi A more than or equal to 2 Kasus kedua itu kita akan lihat kondisi dimana 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 2 in the case of I untuk kasus pertama karena nilai F increase with x on 0 sorry maksudnya on A less than x less than B kita bisa lihat disini dia bilang A nya lebih dari 2 sedangkan B nya itu juga lebih dari 2 jadi domain dari persoalan kita untuk kasus pertama itu adalah antara 0 sampai 2 kasus pertama antara antara A sampai B maksud Koko A less than or equals to x less than or equals to b tapi A nya more than 2 more than 2 itu berarti sudah melewati symmetrical axis nya dia jadi kalau digambar sedikit kurvanya misalnya ini symmetrical axis posisi minimumnya posisi paling bawah kita punya gambar itu nanti akan di bagian ini bayangin dia parabola kita punya gambar itu di bagian ini yang koko gambar makanya disana dia bilang since the value of f increase with x dia selalu increase value selalu meningkat maka equation f A equals to A and f B equals to B have to be satisfied artinya nilai minimumnya itu pasti ketika A A nya kita gak tau jadi misalnya itu koordinatnya A koma F A sedangkan maksimumnya kita juga gak tau misalnya B koma F B nah persamaan itu harus terpenuhi dia bilang by solving this we obtain A nya berapa dan B nya berapa jadi kita akan cari nilai A dan B supaya persamaannya terpenuhi ko-ko kerjain di bagian atas ini sedikit fx kita itu adalah 3 per 4 x square minus 3 x plus 4 kita akan cari solusi f A equals to A jadi A equals to 3 over 4 A square minus 3 A plus 4 kaliin semua dengan 4 kita akan dapat suatu quadratic equation 4 A equals to 3 A square minus 12 A plus 16 3 A square minus 15 16 ya 16 A plus 16 equals equals to 0 solusi dari persamaan tersebut adalah kita bisa faktorin 3A sama A equals to 0 minus 4 minus 4 kita dapat A nya 4 over 3 A nya itu 4 nah solusi yang sama kita akan dapat ketika kita mencari solusi dari FB equals to B jadi salah satu angka ini pasti A salah satu pasti B jadi kalau Koko tulis disini sedikit kalau kita solve FB equals to B solusinya sudah pasti hal yang sama artinya salah satu pasti untuk A salah satu pasti untuk B dan karena A less than B maka kita sudah bisa simpulkan A pasti yang kecil yaitu 4 per 3 dan B pasti yang besar yaitu 4 dengan kata lain Koko bisa simpulin A itu adalah 4 over 3 dan B nya itu adalah 4 jadi NO sama P nya kita ketemu NO nya adalah 4 sama 3 dan P nya itu adalah 4 however this A does not satisfy dia bilang tapi nilai A ini tidak memenuhi kondisi pertama kondisi pertama ada disini kondisi pertama kita itu adalah A nya more than or equals to 2 sedangkan yang kita dapat A nya adalah 4 per 3 dan itu tidak memenuhi nah berikutnya in the case of II untuk kasus kedua since the minimum value of f of x on A less than or equals to x less than or equal to b is q we have A equals to bla 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 sekarang kita akan fokus ke kondisi kedua kondisi kedua itu adalah kondisi di mana A antara 0 sampai 2 kedua itu adalah simetrical axis dengan kata lain kalau kita gambar skepsa kurvanya kurang lebih nanti fungsi itu akan melalui minimum poinnya jadi mungkin akan seperti ini inilah koordinat A F A sedangkan inilah koordinat B F B atau koko tulis ini x equals to A inilah kondisi saat x equals to A ini kondisi saat x equals to B karena A nya sekarang antara 0 sampai 2 minimum poinnya 2 jadi paling bawah ini adalah x sama dengan 2 nah dengan demikian kita bisa tahu dia bilang in the case of ii since the minimum value of f of x is berapa minimum value nya adalah ketika x nya 2 jadi minimum value ko bisa bilang itu saat x nya 2 when x equals to 2 ketika x nya 2 nilai fungsinya adalah 3 per 4 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 4 ini kalau dihitung adalah 3 per 4 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 4 kalau dihitung 1 itulah minimum value dari f of x jadi q nya adalah 1 we have a equals to berapa maka a nya adalah berapa perhatikan di soal nilai minimum dari fungsi tersebut itu dia misalkan sebagai a a ini nilai minimum b itu nilai maksimum a itu minimum b itu maksimum koko sudah dapat nilai minimumnya adalah 1 maka dengan kata lain a nya juga pasti 1 jadi r nya itu juga 1 disatisfy i nah ini memenuhi i karena i itu adalah kondisi dimana a nya antara 0 sampai 2 sedangkan yang kita dapat adalah a nya 1 makanya dia bilang this satisfies i then since f of a equals to s over t sekarang kita mau cari f of a a nya berapa a nya 1 dengan kata lain kita ingin mencari f 1 tinggal disubstitusikan kita akan cari f 1 3 per 4 dikali 1 kwadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 4 kalau dihitung hasilnya 3 per 4 min 3 tambah 4 yaitu 7 per 4 itulah s sama t nya we have f b equals to b 7 per 4 ini lebih kecil daripada b karena b nya tadi lebih besar daripada 2 we have fb equals to b maka b nya berapa tinggal dicari juga fb equals to b maka 3 per 4 b square minus 3 b plus 4 equals to b solusinya kok gak cari lagi ini sama seperti yang di atas tadi kalau dicari nanti kita dapet b nya ada 2 jawaban yaitu 4 per 3 or b nya 4 udah pasti 4 per 3 kita akan rejected karena b itu harus lebih besar daripada 2 b nya lebih besar daripada 2 dengan kata lain b kita adalah 4 u nya equals to 4 nah ini pembahasan untuk soal yang kedua nanti untuk seksion ketiga dan keempat nya koko akan bahas di video koko berikutnya pembahasan koko selesai sampai disini untuk seksion kedua ini thank you semuanya yang udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua keempat selamat menikmati